Cukup 1 menit untuk melakukan perubahan paskes Hal ini sangat cocok bagi kalian yang ingin pindah berobat Atau pindah tujuan dengan dokter atau klinik yang kalian mau Kalian bisa lakukan perubahan paskes lewat online Yaitu lewat aplikasi mobile JKN Langkah yang pertama silahkan kalian untuk masuk terlebih dahulu ke aplikasi mobile JKN Pada bagian ini silahkan kalian untuk klik pada bagian perubahan data peserta Pada bagian ini silahkan kalian untuk scroll ke bawah Kemudian klik pada bagian fasilitas kesehatan tingkat pertama Pada bagian ini disini ada perubahan paskes 1 Disini perubahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali Disini silahkan kalian untuk pilih provinsi kemudian kota atau kebupaten Kemudian fasilitas kesehatan yang kalian tuju Jadi pastikan terlebih dahulu untuk fasilitas yang kalian tuju terdaftar pada BPJS Kesehatan ya Sehingga nantinya akan gampang ya untuk mencari terkait dengan paskes tingkat pertama Disini kalian bisa merubah perubahan 1 keluarga atau perubahan 1 orang ya Jika kalian ingin merubah 1 keluarga maka klik perubahan 1 keluarga Jika sudah silahkan kalian untuk klik simpan kemudian masukkan kode pin transaksi Fasilitas kesehatan berhasil diubah Perubahan fasilitas kesehatan akan berlaku mulai tanggal 1 Di bulan berikutnya teman-teman misalkan kalian untuk perubahannya bulan 7 Maka akan dirubah pada bulan 8 di tanggal 1 Jadi untuk tanggal 1 di bulan berikutnya kalian bisa berubah di paskes yang kalian tuju ya Kemudian nanti untuk pada menu kartunya Nanti kartunya juga akan berubah menyesuaikan dengan paskes yang kalian dirubah tadi Jadi kalian tinggal menunjukkan saja kartu KIS digitalnya ya Ke bagian petugas di klinik atau di puskesmas yang kalian tuju Jadi kalian tidak perlu untuk membawa kartu fisik Kalian cukup menunjukkan kartu KIS digital Baik teman-teman sebuah video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Kemudian lekan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rily Channel Wassalamualaikum Wr Wb